Intro Halo teman-teman, aku Natasha dan hari ini aku kembali untuk ngajarin kalian bahasa Jerman. Kalau teman-teman libur hari apa ya? Hari Sabtu dan hari Minggu. Terus masuk sekolah biasanya hari apa sih? Hari Senin sampai hari Jumat. Tapi gimana ya cara kita nyebutin hari-hari dalam bahasa Jerman? Yang pertama kita bisa sebut Montag. Yang kedua kita bisa sebut Binstag. Yang ketiga kita bisa sebut Mitvoh. Yang keempat Donnerstag. Yang kelima Freitag. Yang keenam Samstag. Dan yang ketujuh Sontag. Jadi teman-teman sekarang tau ya kalau teman-teman itu libur di hari Samstag dan Sontag. Lalu teman-teman masuk sekolah dari hari Montag bis Freitag. Nah tadi kan kita udah belajar tentang hari-hari dalam bahasa Jerman. Sekarang gimana sih cara kita nyebutin bulan-bulan dalam bahasa Jerman? Yang pertama ada Januar, Februar, Merts, April, Mai, Uni, Juli, August, September, Oktober, November, unde December. Nah tadi kan kita udah belajar tentang nama-nama bulan dalam bahasa Jerman. Sekarang gimana ya kalau kita mau bilang hari Natal atau malam tahun baru atau hari Pascah. Untuk bilang hari Natal kalian bisa bilang Weihnachten. Untuk bilang hari Pascah kalian bisa bilang Osten. Untuk malam tahun baru kalian bisa bilang Sylvester. Oke teman-teman tau gak sih kalau di Jerman itu ada berapa musim? Ya ada 4 musim. Yang pertama ada Winter, ada Summer, Spring, dan Autumn. Tapi gimana sih cara bilang keempat musim ini dalam bahasa Jerman? Yang pertama ada Winter, yang kedua ada Früling, yang ketiga ada Sommer, dan yang keempat ada Herz. Nah sekarang teman-teman udah tau kan cara bilang hari, bulan, dan musim dalam bahasa Jerman? Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, tunggu aku di video selanjutnya ya. Tchuss! Terima kasih telah menonton!